Dua pekan sudah gempa besar dengan magnetodo 6,5 mengguncang Maluku dan sekitarnya. Hingga hari ini, dampaknya masih melumpuhkan sebagian besar wilayah terdampak gempa. Seperti yang ditemui tim aksi cepat tanggap di Jalan Raya Waihula Liang, tepatnya di Kecamatan Salahutu. Dampak gempa menghancurkan sekolah dasar negeri 2 Liang. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terhenti hampir dua minggu. Selain bangunan yang rusak, gempa juga membuat siswa dan guru mengungsi. Padahal, di hari gempa itu, seluruh siswa di sekolah ini sedang melaksanakan ujian tengah semester. Ujian terhenti, sekolah tak lagi bisa digunakan. Bahkan, di hari terjadinya gempa dua pekan lalu, dua orang siswa yang sedang melaksanakan kegiatan ujian tengah semester mengalami luka-luka akibat tertimpa plafon kelas. Gedung sekolah yang sedang dalam proses renovasi justru bertambah rusak akibat gempa. Kaca jendela pecah, plafon rumpuh, juga masih banyak tas dan kertas ujian siswa SD Negeri 2 Liang yang masih tertinggal di dalam kelas. Ya, yang jelas dari kejadian sampai saat ini, proses aktivitas di sekolah ini dia terhenti. Karena semua siswa dan orang tua pun pada trauma memberikan anaknya ke sekolah. Termasuk kami guru pun, karena setiap hari ada guncangan, jadi kami pada trauma semuanya. Jadi semuanya dipengungsian. Hingga hari ini baru kita diperintahkan untuk datang ke sekolah. Tapi ketika kita pendekatan dengan orang tua untuk datangkan anaknya di sekolah sini pun, mereka semua pada trauma. Jadi kami guru saja yang datang ke sekolah. Kemudian karena kondisi SD2 ini hanya dua ruang yang bisa digunakan, sehingga sampai saat ini kami bingung entah anak-anak mau sekolahnya gimana. Jadi sekarang kami sementara mengusulkan kalau bisa dari pemerintah memberikan tenda-tenda yang mana mungkin bisa kita gunakan di pengungsian di atas sana untuk program aktivitas sekolah itu bisa berjalan sebagaimana bisnisnya sekilapun hanya darurat atau sementara. Begitu karena bangunan di sini memang tidak bisa untuk digunakan sebelum direhat. Dua pekan usai gempa Maluku, belum ada kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di SD Negeri Dua Liang. Satu hal yang perlu diketahui, duka di Maluku juga duka Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.